Intro Para peneliti di Australia Ia telah mengonfirmasi penemuan spesies dinosaurus terbesar yang pernah ada di Australia Mengutip NPR fosil dinosaurus yang diberi nama Australotitan corporensis ini memiliki panjang 25-30 meter dan tinggi 5-6,5 meter Beratnya antara 25-81 ton Sebagai perbandingan, Tyrannosaurus red memiliki panjang sekitar 40 kaki atau 12 meter dan tinggi 12 kaki atau 3,6 meter Fosil tersebut adalah salah satu dari 15 dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan di dunia Dan memiliki ukuran sama dengan raksasa yang ditemukan di Amerika Selatan Tulang fosil pertama sebenarnya digali kembali pada tahun 2006 dan 2007 Setelah bertahun-tahun menganalisis, ahli paleontologi dari Museum Guisland dan Museum Sejarah Alam Eromanga Dapat mengonfirmasi bahwa tulang tersebut berasal dari dinosaurus terbesar di Australia Dinosaurus itu ditemukan di dekat kota Eromanga, barat Bayagwisland di pedalaman pedesaan Australia Menurut hoknul Australotitan hidup sekitar 92 juta sampai 96 juta tahun yang lalu di barat Bayagwisland Yang pada saat itu masih menempel ke Antartika Hewan itu merupakan bagian dari garis keturunan Titanosauria Dinosaurus yang telah ditemukan di sebagian besar benua Menurut Kepala Paleontologi di Museo Paleontologico Egidio Perucleo di Argentina Diogo Pau menyebut semua Titanosauria super besar sejauh ini hanya ditemukan di wilayah Patagonia Amerika Selatan Paul juga mengatakan dinosaurus besar ini mungkin hidup di tanah luas melintasi daratan yang terhubung Termasuk apa yang sekarang disebut Amerika Selatan Antartika dan Australia Australotitan korporensis sekarang menjadi spesies baru dari jenis dinosaurus yang disebut Sauropoda Spesies dengan leher dan ekor panjang berkaki empat dan memakan tumbuhan Terima kasih telah menonton! Setelah toSkaya